PT Multi Inti Digital Transportation atau PT MIDT sebagai investor capsule bus atau yang dikenal dengan Koja Trans. Di tahun 2020 ini menargetkan penambahan 100 unit bus untuk beroperasi di Kota Jambi. Selain menambah bus Koja Trans, juga akan menambah rute menuju tempat-tempat wisata yang ada di Kota Jambi. Kemudian juga akan mengoperasikan mobil untuk kebutuhan khusus dan ambulans yang akan dioperasikan secara gratis. Marketing PT Multi Inti Digital Transportation Koja Trans Jambi, Ledi Rizka, mengatakan salah satu penambahan rute tempat wisata yakni tempat wisata Danau Sipid. Kebatasan seperti defable, jadi penumpang yang tidak bisa jalan yaitu yang pakai kursi roda itu kita khususkan untuk mobil defable ini. Selain mobil defable kita juga ada mobil ambulans, ambulans juga berfungsi untuk... Amri Zalfadli, Jambi TV